Aduh kita udah capek keliling-keliling dan aduh aku aku rasa aku mau pengen istirahat dulu oke let's go kita istirahat dan mari kita ke rumah yang paling indah ini ah oke capek juga anjir kita keliling-keliling disini ya aku mau aku mau tidur dulu kapan tutorial plugins AOT bang kapan dibuatin tutor bikin servernya eh Bang ini kok gue nggak bisa masuk valisnya ya suruh disable adblock jangan lupa showcase mod bang pas gue bikin server tulisan kayak gini saat we klik server server error-error kode diamond connection exception status 504 detail there was an ineption one tapping to communicate with the diamond resulting in ahttpve call call revolution response kode this exception has been logged ya ha 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 apaan itu ha 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 what the fuck Hai kembali lagi dengan aku disini Alvan di channel Alvan hehehe dan ya di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua itu plugins plugins apa saja yang ada di sans SMP oke dan hehehe ya sepertinya aku sudah sangat lama sekali tidak upload video ya karena ya kalian tahulah ya oke oke tanpa banyak cincang langsung saja kita mulai let's go wii nah oke disini aku akan menunjukkan beberapa plugins oke tapi eh tutorial ada aku juga nanti ngasih tahu beberapa tutorialnya tapi enggak lengkap ya kalau kalian mau lengkap aku udah ada beberapa tutorial dari plugins plugins nanti kalian bisa lihat di deskripsi aja oke itu tutorialnya lengkap oke oke dari pertama itu ada plugins yang namanya essential nah essential itu merupakannya plugins yang penting juga karena essential itu bisa kalian bisa bikin home bisa set home set home bisa warp bisa head head itu yang kayak kalian bikin di atas sini nih kalau bisa letak ini nih misalnya kita bisa meletak apa ya eh bukan aja nah kita bisa letak ini barang-barang apa aja oke itu juga essential merupakan pokoknya essential itu plugins yang sangat penting ya kalian harus harus install karena disini juga ya banyaklah ininya kalian bisa lihat sendiri sini ada banyak kegunaan dari essential oke nice oke oke kita lanjut kita lanjut ke plugins kedua itu namanya word guard apa guna word guard word guard itu gunanya untuk supaya beberapa player eh supaya player itu tidak bisa ngancurin tempat yang di di klaim yang diamani Oke gimana caranya Oke kita ke sekolah dulu ya nih nih kan kalau kita ke sekolah player biasa itu aku tidak bisa ngancurin daerah sekolahnya karena sudah dipasang word guard karena aku OP ya aku bisa ngancurin sih ya karena aku OP cuy tutorial cara bikin word guard nya ya gini ya kalian bisa ntar aku GMC dulu kalian bisa pergi ke sudut paling atas dulu kita kesini ya contoh ya kita ke sudut paling atas nih nah terus kalian tinggal bikin pos satu pos satu eh pos satu gini terus kalian pergi ke sana terus paling bagian bawahnya ya kalau tadi disini paling atas disitu yang bagian bawah biar dia ya kayak bentuk peta gitulah gitulah pokoknya kita pergi kesana dulu oke let's go let's go men let's go let's go let's go nah kita pergi ke bagian bawah wah ya pokoknya sampai itu salah sampai sini ya terus kita bikin pos dua nah sudah jadi terus kalian bikin Oke kalian tinggal bikin RG define RG define terus disini kalian mau ngasih nama apa karena aku bikin sekolah ayah lah biar mudah ya ini kayak kenapa gini tulisannya ya karena Iya aku udah buat oke terus gimana caranya biar kalau kita ke daerah sekolah ada tulisan kamu sudah berada di sekolah gimana cara bikinnya easy-peasy ya cuy ya cara bikinnya bikinnya itu gini ya RG terus flag RG flag kan ikutin aja kalau nggak usah banyak-banyak cincong kalian ikutin aja pokoknya ini sekolah nih karena tadi aku bikin namanya sekolah jadi aku bikin sekolah kalau kalian bikin namanya S kalian bikin S pokoknya sesuai dengan nama yang kalian buat tadi terus greeting greeting nah disini kalian ikutin ya kalian ikutin nah kalian bikin gini sampai kamu sudah berada di sekolah Oke kalian tinggal ikutin aja oke terus kolenter karena aku udah bikin ya yowes yowes Oke yowes Oke selanjutnya yaitu nama pluginsnya adalah beauty quest anjay beauty quest itu untuk apa Bang beauty quest itu gunanya untuk bikin quest Oke plugin cara bikin questnya aku udah ada videonya kalian tinggal cek di deskripsi Oke Oke kita lanjut ke plugins yang keempat itu namanya real-time plugins real-time plugins itu simpelnya jadi kalau di dunia nyata itu malam di Minecraft-nya jadi malam kalau di dunia nyata itu pagi di Minecraft-nya juga pagi kalau di dunia nyata itu hujan di di Minecraft-nya juga hujan Oke itu sih sebenarnya kegunaan real-time plugins dan ya tidak mau yang perlu kita atur ya cukup kalian pasang aja Oke sekarang kita lanjut ke plugins selanjutnya yang kelima itu namanya chitizens Oke chitizens itu buat apa Bang chitizens itu plugins buat kalian bikin NPC contohnya kayak gini nih ada NPC-nya si Pak Satpam Pak Satpamnya nggak pakai terus ada plugins pilih kelas eh plugins lagi ada NPC pilih kelas dan banyak sih disini aku pasang NPC NPC-nya ada bapak gurunya juga ada kepala sekolah pokoknya eh chitizens itu untuk bikin NPC ya kayak gini ada Pak Deddy ada Pak Ilham ada Pak Kurniawan ya pokoknya untuk bikin NPC lah cuy ya gimana cara bikin NPC aku juga udah bikin tutorialnya kalian tinggal lihat di deskripsi cuy ya oke nice terus ada komen NPC ya ini sambungan dari citizens komen NPC itu untuk bikin quest-nya juga oke jadi kita skip Ae terus yang ke-7 entah mungkin tak ke-7 atau ke-8 lah pokoknya ada namanya gesit Bang gesit untuk apa oke 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 santu 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 gesit itu berguna untuk kalian the boom yoi untuk kalian tidur eh tidur lagi untuk kalian bisa duduk selain duduk kalian juga bisa the bam tiduran aja hahaha kalian setiduran sama satu lagi itu bisa oh nggak tahu sih ini aku nyumbuknya gaya berenang lah oke kegunaan gesit tuh ya untuk bikin kalian bisa sit bisa lay bisa sama yang kayak tadi tuh nggak tahu penuh oke nice terus kita lanjut ke login selanjutnya yang namanya itu image on map oke image on map itu apa Bang image on map itulah plugin supaya kalian bisa 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 masukin gambar dari luar ke Minecraft oke contoh gambarnya tuh kayak gini tadi ada kebuat anjay ada kucing ada kucing lagi ini kalian bisa kalian bisa letak di item frame bisa juga kalian pegang bisa kalian lihat gini kan kalian tahu kan di essence SMP ada kayak gini oke itu pakai blogis namanya image on map oke tutorial cara pasangnya seperti biasa sudah di deskripsi hehehe kalian tinggal cek aja pokok eh di deskripsi ini ada beberapa pluginsnya sudah aku bikin tutorialnya oke terus kita lanjut ke plugin selanjutnya namanya blogbal blogbal untuk apa Bang blogbal itu plugins untuk ya kalian bisa main sifat bola ya kalau kalian tahu di Samsung SMP itu ada plugins bola kalau nggak salah itu memakai plugins namanya blogbal oke ini aku contohin dah ya gimana cara itu eh gimana cara gimana blogbal itu pluginsnya gimana ini kita mau pilih tim aku pilih tim merah oke let's go gaming kita cetak gol ii tendangan Om D di gaming wah gitu-gitu lah pokoknya ya sangat easy peasy men kalau mau tutorial cara pasangnya di deskripsi di deskripsi oke kita lanjut ke plugin selanjutnya itu namanya one player sleep one player sleep itu apa Bang one player sleep itu plugin supaya misalnya kan udah malam nih misalnya udah malam jadi hanya butuh satu player aja untuk tidur ntar dia udah jadi siang lagi oke gitu penjelasan dari one player sleep oke itu aku rasa nggak perlu banyak yang perlu diatur tinggal kalian pasang aja pluginnya dan ya udah jadi gitu aja terus kita lanjut ke plugin selanjutnya ada namanya tab oke tab itu what apa itu tab apa itu tab apa gunanya tab tab itu gunanya untuk 6 pilihan yang di atas sini welcome to kentang SMP kelas A selamat bermain online uang nah itu pokoknya itu sama sama ini nih kalian bisa nampakin kelas A Alvan CH bisa nampakin ranknya di atas kepala kita cuy oke itu gunanya plugin step ya dan tutorial tabnya ada di deskripsi eh eh salah lagi wah ngebug anjir buat apa what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck is this ini kenapa dah buset eh help me help me help me what the fuck woi what the what what the hell is this nggak tahu lanjir buset malah malah ngecrash oke tadi ya adventure food itu plugins ya untuk nambahin makanan makanan yang tidak ada di Minecraft kita tambahin ke Minecraft contohnya burger energy drink sama yang lain-lain ya oke terus kita lanjut yang paling terakhir nih ya yang terakhir ya itu ada namanya furnitur lip furnitur library itu untuk nambahin kayak kursi itu ada kursi kan bisa SMP itu ada kursinya tuh kursinya tuh bukan kayak kursi kursi biasa itu kursi yang khusus gitu lah pokoknya itu pakai plugins namanya furnitur library oke tutorial cara pasangnya eh kalian pasti udah tahu kamu bilang apa sih ada di deskripsi oke mungkin ya itulah beberapa plugins yang aku tahu ya dan sorry kalau misalnya itu pluginsnya kurang atau ada beberapa plugins yang aku enggak tahu kalian bisa komen aja Bang itu kurang Bang ya ya oke nanti kebuat lagi eh sabar 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 dan misalnya Bang itu salah Bang ya sorry lah namanya juga manusia oke dan terima kasih yang udah nonton dan pastikan ya kalian nonton sampai habis men kalau kalian nonton setengah-setengah Bang kok nggak bisa Bang weh verse lu udah aku udah aku jelasin panjang lebar Bos ya dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe see you next videoliyor ciao bye-bye